Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel Pada video ini teman-teman saya akan membagikan 2 berita yang aktual hari ini Yang pertama bicara angkaran di UI Sri Mulyani Menyatakan Menteri Prabowo penting banget Kemudian berita yang kedua Prabowo minta guru ceritakan sejarah PKI yang benar ke siswa Itulah teman-teman 2 berita yang akan kami sajikan hari ini Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe Dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Bicara anggaran di UI Sri Mulyani mengatakan Menteri Prabowo penting banget Menteri Keuangan Sri Mulyani kemarin menyampaikan kuliah umum tentang kebijakan fiskal Indonesia Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Indonesia UI Depok Dalam kesempatan tersebut Sri Mulyani menekankan bahwa institusinya Mengurusi banyak hal penting kaitannya dengan anggaran Mulai dari infrastruktur hingga transportasi Menariknya Sri Mulyani memberikan pernyataan spesial Untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim Serta Menteri Pertahanan Menahan Prabowo Subianto Mulanya Sri Mulyani menjelaskan mengenai kebijakan fiskal Yang disusun oleh Kementerian Keuangan Kemenku Yang tidak bisa disusun seenaknya Bisa saja hari ini saya bikin ah fiskal ketat saja Pokoknya yang penting sehat Terus generasinya gimana bu? Untuk pendidikan, untuk air bersih, untuk kesehatan Ya berdoa saja Yang banyak supaya mereka selamat, kan gak? Banyak kebutuhan di Republik Indonesia Jalan raya sampai ke desa irigasi sanitasi Kata dia pada hari Rabu 27 November 2019 Sri Mulyani mencontohkan Air bersih, sanitasi, saluran air Biasanya tidak ada swasta yang mau membangun Sehingga harus pemerintah yang turun tangan Padahal pemerintah kebutuhannya banyak sekali Ada yang minta jalan macet diselesaikan Ada yang pengen internet itu ada Ada yang pengen akses air bersih Harusnya ada di semua pelosok Ada yang minta supaya pesawat tempur kita bagus Lanjutnya Kebutuhan-kebutuhan tersebut pun tersebar di tiap-tiap kementerian Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menjelaskan Bahwa 34 kementerian yang ada di Indonesia semuanya penting Menteri UMKM penting Sosial penting Kesehatan penting Pendidikan apalagi Sekarang ada Mas Nadiem penting banget Menteri PUPR penting Menteri Transportasi penting Menteri Pak Prabowo penting banget Terus semua menteri Tambahnya Nah itulah teman-teman yang disampaikan oleh Sri Mulyani Saat memberikan kuliah di UI Mengatakan bahwa Menteri Prabowo sangat penting Juga termasuk Menteri Pendidikan Yang dikomandoi oleh Nadiem Makarim Kemudian berita yang kedua Bahwa Prabowo minta guru ceritakan sejarah PKI yang benar ke siswa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Meminta para guru rajin menceritakan sejarah pemberontakan Dan kekejaman Partai Komunis Indonesia PKI Kepada siswa-siswi di sekolah Sebab ia menduga Aliran komunisme masih ada Dan menjadi hal yang perlu diwaspadai Meski negara Sumber aliran itu sudah runtuh Pernyataan itu disampaikan Prabowo Melalui Rektor Universitas Pertahanan Lieutenant General TNI Tri Legiono Suko Tri membacakan pidato Prabowo Yang berhalangan hadir Di acara pedah buku bertajuk PKI Dalang dan pelaku kodeta G30S PKI 1965 Di Gedung Ketahanan Nasional Jakarta Pada Sabtu 23 November 2019 Saya harap guru sejarah di sekolah-sekolah menyampaikan sejarah pemberontakan Dan kekejaman PKI yang benar kepada para siswa Ujar Tri membaca pidato Prabowo Subianto Menurut Prabowo hal itu perlu dilakukan Para guru sekolah agar siswa-siswi Mengerti bagaimana sepak terjang PKI Dan dampak dari gerakan itu di Indonesia Termasuk kodeta yang dilakukan partai tersebut Untuk mengulingkan era kemimpinan Presiden Soekarno pada saat itu Bahkan kehadiran PKI kala itu juga diduga Bertujuan untuk mengubah ideologi bangsa Yang berpegangan pada Pancasila Dan menjadi komunis Komunisme telah mencatatkan lembaran hitam Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia Bahwa PKI selalu mencari cara Dan kesempatan untuk melakukan kodeta di Indonesia Kata dia Prabowo turut meminta masyarakat Secara umum terus waspada Akan aliran komunisme Yang diduga masih ada di Indonesia Sampai saat ini Meski Uni Soviet sebagai negara sumber Aliran komunis sudah tidak ada Setelah runtuhnya Uni Soviet Sebagai negara komunis bersumber Berakhirnya perang dingin Muncul era globalisasi Tapi tidak berarti bahwa komunisme Turut runtuh tuturnya Ideologi komunis Dan gerakan komunis di Indonesia Patut diduga makin eksis Untuk itu kita harus selalu meningkatkan Kewaspadaan Terhadap Bahaya latin komunis Lebih lanjut Ia meminta masyarakat Tetap waspada Akan dugaan Makin eksis Aliran komunis di Indonesia Karena negara-negara Beraliran komunis Sejatinya masih ada di dunia Seperti China dan Kuba Senada Menteri Pertahanan Era Kabinet Kerja Ria Misat Ria Kudu Turut mendukung Kebijakan Pemahaman Sejarah PKI Bagi siswa-siswi Namun menurut dia Yang jangan sampai luput adalah Bagaimana menanamkan Nilai-nilai Pancasila Sebagai identitas Dan jati diri bangsa Kepada siswa-siswi Bahkan ia mengklaim Pandangan ini Sudah pernah disampaikan Kepada Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Era Kabinet Kerja Muhajir Effendi Tujuannya Agar Muhajir Juga mendukung Pemahaman tersebut Saat saya jadi menhan Saya panggil Mendikbud Saya minta anak-anak Diajarkan Soal Pancasila Yang benar Mudah-mudahan Diteruskan Ucapnya pada kesempatan Yang sama Sementara soal PKI Ia menilai Memang aliran itu Perlu diwaspadai Karena pernah Tiga kali Melakukan pemberontakan Yang bertujuan Menggulingkan Kedaulatan negara PKI ini Luar biasa Luar biasa Tidak benar Tidak perlu Dijelaskan Ini sudah Tiga kali Berontak 1926 1948 1948 1965 Khawatirnya Sekarang ini Mendompleng lagi Hati-hati itu Kita harus Waspada Kata dia Itulah teman-teman Pernyataan dari Prabu Subianto Terkait Bahaya PKI Prabu minta Guru Menceritakan Sejarah yang benar Terkait Gerakan PKI Yang pernah Berusaha Untuk menggulingkan Kekuasaan negara Yang sah Itulah teman-teman Informasi Atau Dua berita Yang kami Sajikan Pada hari ini Terkait Prabu Subianto Dan Bagi pendukung Prabu Silahkan Teman-teman Tekan Tombol Subscribe Dan Like Agar kita Bisa Membangun Channel ini Menjadi Lebih Baik lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax